Kasus corona di tanah air hingga saat ini masih terus melaju. Panda mata rantai penularan COVID-19 belum terputus. Uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac yang sudah dimulai sejak Agustus lalu menjadi perhatian. 1.540 relawan saat ini sudah menjalani vaksinasi kedua dan seluruh proses berjalan normal. Yang sudah kita ambil, yang penyuntikan 2 kali itu 1.540 itu, itu reaksi yang benar-benar hebat gitu ya, enggak ada. Yang sampai pingsan atau sampai alergi hebat, enggak ada. Yang paling-paling yang ada itu cuma demam ringan, nyeri tempat suntikan, yang semuanya hilang dalam 2 hari ya. Jadi semuanya berjalan normal, enggak ada masalah gitu. Memang sampai sekarang sih semuanya sih kelihatannya aman-aman saja ya. Dari badan POM itu selalu mendampingi kita dan dia selalu mengikuti dan minta laporan yang rinci kalau terjadi. Meskipun proses uji klinis masih berlangsung, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Pinsar Panjaitan menyebut, rencana vaksinasi korona mundur dari rencana awal di bulan November. Dilansir dari Antara, Luhut Pinsar Panjaitan mengatakan, kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember. Saya rasa vaksinasi akan dilakukan pada sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus COVID-19. Sebelumnya epidemiolog dari Griffith University, Niki Budiman, mengingatkan agar vaksinasi tidak dilakukan terburu-buru. Vaksin yang akan disuntikan harus betul-betul sudah teruji keamanannya. Dengan strategi 3T, 3M yang dilakukan secara optimal, tentu artinya kita akan relatif lebih, dalam tanda kutip, aman, menunggu adanya vaksin yang betul-betul sudah teruji keamanannya dan juga verifikasi atau lisensinya. Ini juga tidak membuat kita harus terburu-buru. Pemerintah memastikan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat aman dan telah lolos uji klinis. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sedang fokus untuk menyelesaikan roadmap vaksinasi corona. Agar masyarakat tidak resah dan khawatir karena pemerintah pasti akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis efektif sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Selain itu, sampai saat ini WHO sendiri tetap optimis bahwa para peneliti akan mampu mengembangkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi, pemerintah akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat dari badan pengawas obat dan makanan. Setelah menjalankan uji klinis vaksin COVID-19 Sinefek, Indonesia juga mengembangkan vaksin COVID-19 yang disebut vaksin merah putih. Beberapa lembaga terlibat dalam penelitian vaksin merah putih diantaranya lembaga biologi molekuler IKMEN, LIPI, UI, ITB, Universitas Erlangga, dan Universitas Udayana. 9 November mendatang, vaksin merah putih akan memasuki tahap lanjutan uji vaksin. Tim Liputan, Kompas TV Jadwal pemberian vaksin bergeser dari November ke Desember. Pemerintah meyakinkan vaksin yang diberikan aman dan sudah dapat persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari badan POM. Lalu bagaimana dengan rekomendasi dan pengawasan dari WHO? Kita bahas bersama penasehat senior dirjen WHO, Diyah Saminarsih. Selamat pagi, Mbak Diyah, karena ada di Jenewa. Ya, selamat siang. Di sini masih siang, Mbak. Selamat malam waktu Indonesia. Lalu ada Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Erlangga, Pak Windu. Selamat malam. Ada pula Dhani Amru'ih dan tenaga ahli utama kantor staf presiden Bung Dhani. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dhani, jadi betulkah vaksin yang kata Pak Luhut akan disuntikkan pada pekan ketiga Desember benar-benar sudah mengantongi emergency use authorization dari badan POM? Jadi, prinsip yang harus kita tegakkan dulu. Yang pertama, bahwa ini adalah amanah konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi, pemerintah harus melakukan beberapa inisiatif taktif dengan cepat untuk melindungi ini. Betul. Yang kedua, prinsip kehatian-hatian. Ini harus dijalankan dalam kaedah saintifik tentu dengan menghormati platform dari lembaga-lembaga yang ada. Nah, dalam hal ini, dalam rangka perencanaan pengadaan vaksin tentu dilakukan dengan sebuah metodologi. Bahwa vaksin yang direncanakan masuk ke Indonesia apakah itu dari Sinovac, Sinovac, ataupun dari manapun, itu harus juga melalui tahapan. Jadi, walaupun dia pengadaan vaksin secara langsung yang dilakukan oleh negara, tetap ada tahapan yang disebut dengan load release test dulu. Jadi, vaksin yang masuk itu ada namanya rangkaian proses yang dilakukan oleh Bepom, tidak ujuk-ujuk masuk. Ada yang namanya load release test, ada review dokumen pengujian, kemudian saja ada namanya... Oke, posisinya saat ini sudah di mana? Nah, posisi saat ini kita tahu bersama bahwa Bepom, MUI, Kementerian Agama saat ini sedang melakukan proses yang namanya evaluasi dan monitoring terhadap proses produksi yang ada di Sinan. Nah, ini kan memakan waktu nih. Diharapkan ini bisa bulan November pertengahan ini sudah selesai prosesnya, lalu kemudian kembali memberikan rekomendasi kepada pemerintah, sambil menyiapkan tahapan-tahapan yang disebut dengan uji load release test tadi, sehingga vaksin yang masuk itu nantinya, jika term and condition applied. Jika memang rekomendasinya itu tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan oleh MUI, maupun Bepom, aman secara saintis. Berarti sampai saat ini belum ada ya Emergency Use Authorization ya? Nah, setelah keluar yang namanya nanti namanya Bepom itu mengeluarkan load release test, maka baru keluar yang namanya nanti Emergency Use. Jadi, pernyataan Pak Luhut bahwa pekan ketiga Desember akan ada vaksinasi itu mengandaikan pada saat itu Emergency Use Authorization dari Badan POM sudah keluar? Tentu. Kita sangat menghormati objektivitas dan akuntabilitas dari Bepom di dalam memberikan rekomendasi strategis dan klinis terhadap permasalahan vaksin ini. Jadi, kita boleh membuat perencanaan yang matang. Apakah itu November akhir atau kah itu Desember? Nah, namun demikian, kita juga akan melihat nanti yang namanya interim report. Interim report dari UNPAD terhadap uji klinis tahap ketiga, kan juga harus dikeluarkan interim report-nya. Karena memang Desember akhir maupun Januari itu akan keluar interim report-nya. Sehingga secara parsial, secara parsial, ini akan dibuat suatu konklusi dan konklusi itu jadi rekomendasi kepada pemerintah. Saya mengutip Anda, Anda tadi bilang pemerintah boleh membuat perencanaan matang. Tapi toh kemarin perencanaan November mundur. Tidak jadi. Pemerintah sendiri yang bilang vaksinasi akan mundur sekarang ke pekan ketiga bulan Desember. Apakah ini termasuk perencanaan yang matang atau jangan-jangan nanti akan mundur lagi? Nah, vaksin ini sangat dinamis. Tidak ada sesuatu hal yang pasti karena ini semua sangat bergerak. Sehingga platform riset dengan platform perencanaan di awal itu harus disinkronkan. Tapi kalau kita tidak membuat rencana, bagaimana kita bisa mengeksekusi? Jadi eksekusi itu ada di rencana. Nah, rencana itu punya timetable. Oke, November. Tapi dalam perjalanan tentu ada faktor-faktor yang harus kita lihat dalam rangka azas kehatian. Oke. Bagaimana negara komplai, prudent, termasuk dalam rangka melindungi hajat hidup masyarakat banyak itu. Sehingga ditempuhlah langkah-langkah yang lebih detail lagi. Sehingga semua safe untuk dihubungkan. Kalau kemudian Pak Luhut dengan sangat yakin bilang pekan ketiga Desember, tapi ternyata nanti mungkin mundur itu tidak dianggap PHP ya. Kemarin yang November aja banyak yang menganggap itu PHP loh. Sekali lagi koridornya adalah koridor perencanaan. Tentu kita pemerintah menginginkan yang terbaik bagi masyarakat, Pak. Baik. Kalau bisa November ini time and condition-nya bisa dipenuhi, safe semuanya, rekomendasi baik, ya November akhir bisa dilakukan. Desember juga bisa dilakukan. Karena itu semua harus kita buat rencana perencana yang matang loh. Karena begini, kalau kita nggak buat perencanaan, kan kita harus menyiapkan perpres nomor 99 2020. Kita harus menyiapkan namanya cold chain-nya, kita harus menyiapkan fasilitas pendukungnya, jangan sampai ketika ini semua sudah oke, tapi fasilitas pendukung termasuk cold chain-nya, segala macam, kemudian roadmap vaksinasinya, layanan kesehatan di beberapa klinik-kliniknya belum siap, nah jadi perlu persiapan lagi. Maka harus dicapkan secara paralel. Oke, saya beralih ke Budiah dari WHO, ini pasti yang paling paham soal vaksin-vaksin apa saja yang sampai saat ini tercatat lumayan aman dan efektif atau paling tidak prosesnya sudah menuju ke keberhasilan. Begini, Budiah, semua vaksin yang diberikan harus dapat rekomendasi dari WHO. Saat ini, yang kita punya, yang Indonesia punya dari Sinovac, yang kemungkinan akan disuntikan pada vaksinasi kalau jadi pada pekan ketiga Desember adalah Sinovac pasti. Apakah artinya vaksin dari Sinovac ini yang akan digunakan di Indonesia sudah dapat rekomendasi WHO? Jadi gini, Mbak Sofi, selamat malam buat semua rekan-rekan narasumber. Saat ini sudah ada 200 kandidat vaksin yang masuk ke dalam radar dari WHO di dalam COVAX namanya. Dari 200 kandidat vaksin, ada 10 kandidat vaksin yang sekarang berada di fase uji klinik tahap tiga. Dan salah satunya adalah Sinovac. Namun, belum ada yang selesai, yang menyelesaikan uji klinik tahap tiga dan nanti keamanan dan efekasinya baru bisa terjamin apabila sudah ada salah satu atau 10-10-nya menyelesaikan atau bahkan mungkin lebih dari 10 yang menyelesaikan uji klinik fase tiga. Tapi sampai saat ini belum ada yang menyelesaikan uji klinik fase tiga dari 10 siang masuk ke dalam COVAX. Oke, jadi belum ya. Tapi, kalaupun nanti katanya ada emergency use authorization tetap harus pakai ABBA-WHO kan? Nah, itu dua hal yang terpisah Mbak Sofi. Jadi, menyelesaikan uji klinik tahap tiga artinya mendapatkan jaminan safety dan efekasi. Nanti setelah selesai pengujiannya ada periode review dua sampai tiga bulan baru kemudian aman untuk bisa diproduksi dalam jumlah banyak dan diberikan kepada publik. Kalau emergency use authorization itu satu hal tersendiri di mana di sini adalah murni keputusan dari negara untuk mengeluarkan emergency use authorization tersebut. Dan kaedah-kaedah keselamatannya itu murni berada di dalam pengukuran atau apa yang dianggap baik oleh setiap negara masing-masing. Jadi, dua hal yang berbeda dengan apa yang berjalan di uji klinik fase tiga. Jadi, kalau misalnya memang negara kemudian mengambil keputusan, regulator nasional kemudian mengambil keputusan untuk mengeluarkan atau memakai emergency use authorization ini, itu adalah sepenuhnya national sovereignty atau kedaulatan nasional yang bisa dipakai oleh negara berdasarkan indikator keamanan yang ditentukan oleh negara tersebut. Namun, demikian, WHO tetap merekomendasikan untuk menyelesaikan uji klinik fase tiga agar safety dan efekasinya terjamin. Pak Windu, kalau kemudian vaksin itu seperti tadi yang dibilang oleh Budiah, mungkin tanpa ada rekomendasi yang full dari WHO tapi sudah ada emergency use authorization, apakah kita perlu merasa ekstra hati-hati ketika vaksin yang disuntikan hanya mendapat emergency use authorization? Ya, tentu begini ya, kan emergency use authorization itu sendiri kan dikeluarkan oleh badan yang berwenang yaitu badan yang berkaitan pengewasan obat yaitu di Indonesia adalah BPOM jadi BPOM pasti dia secara independen akan melihat berdasarkan bukti ilmiah dari berbagai macam uji klinis dari uji klinis fase 1 sampai 3 dan juga fase praklinisnya sehingga dia nanti akan memutuskan bahwa memang benefit dari vaksin ini yang akan segera digunakan memang jauh lebih besar daripada risikonya jadi karena risiko tentu setiap vaksin itu mesti ada adverse eventnya jadi yang kita sebut biasanya sebagai KIPI jadi kejadian ikutan pasal imunisasi tetapi tentu KIPI yang tidak mengancam jiwa dan itu yang memutuskan adalah BPOM jadi BPOM itu nanti betul-betul yang mempunyai otoritas untuk ini jadi kita tunggu saja BPOM dan saya percaya BPOM secara independen akan memutuskannya dengan hati-hati dan dengan dasar bukti ilmiah yang sudah dikeluarkan oleh setiap penelitian peneliti di setiap lokasi tempat vaksin ini diuji coba kan oke oke bagaimana dengan perkembangan vaksin-vaksin lain yang saat ini memang sudah dalam pengembangan akan saya tanyakan kepada para narasumber saya sesaat lagi saudara tetap bersama kami sampai Indonesia malam makan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati